Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Rio Fulana. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut akan diuraikan kisah Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari dan beberapa karomahnya. Kisah ini dikutip dari berbagai sumber diantaranya koranbanjar.net dan lainnya. Berikut urayannya, Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari, ulama besar asal tanah Banjar yang juga dikenal dengan sebutan Datuk Kelampayan. Ulama besar yang melahirkan nasab para ulama besar di Kalimantan Selatan, salah satunya Sheikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau guru sekumpul ini memiliki kisah sejarah yang menjadi teladan bagi masyarakat. Dari sekian banyak kisah sejarah yang menarik, kisah pertautan cinta putri Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari yang bernama Fatimah dengan Sheikh Abdul Wahab Bugis juga menjadi kisah yang sangat fenomenal. Selama menuntut ilmu di Masjidil Haram Mekah, Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari dipertemukan dengan tiga sahabat sesama penuntut ilmu seperti Sheikh Abdul Samad al-Falimbani, Sheikh Abdul Rahman Misri al-Jawi, dan Sheikh Abdul Wahab Bugis, sehingga mereka dikenal sebagai empat serangkai dari tanah Jawi. Dikisahkan, sebelum pulang dari menuntut ilmu, keempat sahabat ini sepakat untuk berhaji ke tanah suci Mekah. Ketika itu, tanpa disangka Sheikh Muhammad Arshad bertemu dengan adik kandungnya, Zainal Abidin bin Abdullah yang sedang menunaikan ibadah haji. Kemudian, adiknya membawa kabar bahwa anak dia yaitu Fatimah sudah beranjak dewasa dan sang anak menitipkan cincin kepada dia. Melihat hal demikian, tiga sahabat Sheikh Muhammad Arshad masing-masing mengajukan lamaran untuk memperisteri anak dia. Setelah berpikir lama, Sheikh Muhammad Arshad memutuskan untuk mengundi lamaran yang akan diterima. Hasil pengundian ternyata lamaran Sheikh Abdul Wahab Bugis yang diterima. Dari situlah terjalin pertautan cinta antara putri Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari dengan Sheikh Abdul Wahab Bugis. Setelah menerima lamaran Sheikh Abdul Wahab Bugis, kemudian Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari melaksanakan ijab kabul pernikahan antara Sheikh Abdul Wahab Bugis dengan Fatimah binti Sheikh Muhammad Arshad. Pernikahan langsung dilaksanakan Sheikh Muhammad Arshad sambil disaksikan dua sahabat lainnya. Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari bin Abdullah bin Abdurrahman al-Banjari lahir di desa Lokgabang, tanggal 17 Maret tahun 1710, meninggal di dalam pagar, tanggal 3 Oktober tahun 1812 pada umur 102 tahun. Dia ulama Banjar, ulama fikih yang bermashab Imam Shafi. Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari berasal dari kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dia hidup pada masa tahun 1122 sampai tahun 1227 Hijriah. Dia disebut juga haji besar dan mendapat julukan Anumerta Datuk Kalampayan. Sheikh Muhammad Arshad al-Banjari pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara. Sejak dilahirkan, Muhammad Arshad melewatkan masa kecil di desa kelahirannya Lokgabang, Martapura. Sebagai mana anak-anak pada umumnya, Muhammad Arshad bergaul dan bermain dengan teman-temannya. Namun pada diri Muhammad Arshad sudah terlihat kecerdasan melebihi dari teman-temannya. Begitu pula ahlak budi pekertinya yang halus dan sangat menyukai keindahan. Di antara kepandainya adalah seni melukis dan seni tulis. Sehingga siapa saja yang melihat hasil lukisannya akan kagum dan terpukau. Pada saat Sultan Tahlilullah sedang berkunjung ke kampung Lokgabang, Sultan melihat hasil lukisan Muhammad Arshad yang masih berumur tujuh tahun. Terkesan akan kejadian itu, maka Sultan meminta pada orang tuanya agar anak tersebut sebaiknya tinggal di istana untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucu Sultan. Di istana, Muhammad Arshad tumbuh menjadi anak yang berahlak mulia, ramah, penurut, dan hormat kepada yang lebih tua. Seluruh penghuni istana menyayanginya dengan kasih sayang. Sultan sangat memperhatikan pendidikan Muhammad Arshad karena Sultan mengharapkan Muhammad Arshad kelak menjadi pemimpin yang alim. Ia mendapat pendidikan penuh di istana sehingga usia mencapai 30 tahun. Kemudian ia dikawinkan dengan seorang perempuan bernama Tuan Bajut. Ketika istrinya mengandung anak yang pertama, terlintaslah di hati Muhammad Arshad suatu keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah. Maka disampaikanyalah hasrat hatinya kepada sang istri tercinta. Meskipun dengan berat hati mengingat usia pernikahan mereka yang masih muda, akhirnya istrinya mengamini niat suci sang suami dan mendukungnya dalam meraih cita-cita. Maka, setelah mendapat restu dari Sultan berangkatlah Muhammad Arshad ke Tanah Suci mewujudkan cita-citanya. Deraian air mata dan untayan doa mengiringi kepergiannya. Di Tanah Suci, Muhammad Arshad mengaji kepada masyek terkemuka pada masa itu. Di antara guru dia adalah Syekh Atoylah bin Ahmad al-Misri, Al-Fakih Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Qurdi dan Al-Arif bila Syekh Muhammad bin Abdul Karim al-Saman al-Hasani al-Madani. Syekh yang disebutkan terakhir adalah guru Muhammad Arshad di bidang tasawuf, dibawah bimbingannya lah Muhammad Arshad melakukan suluk dan halwat, sehingga mendapat ijazah darinya dengan kedudukan sebagai halifah. Selain itu guru-guru Muhammad Arshad yang lain seperti... Syekh Ahmad bin Abdul Munim ad-Damanhuri, Syekh Muhammad Murtada bin Muhammad al-Zabidi, Syekh Hasan bin Ahmad al-Yamani, Syekh Salem bin Abdullah al-Basri, Syekh Sidik bin Umarhan, Syekh Abdullah bin Hijazi al-Syarkawi, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz al-Maghrabi, Syekh Abdurrahman bin Sulaiman al-Ahdal, Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin al-Fatani, Syekh Abdul Ghani bin Muhammad Hilal, Syekh Abis al-Sandi, Syekh Abdul Wahab at-Tantowi, Syekh Abdullah Mirgani, Syekh Muhammad bin Ahmad al-Jauhari, dan Syekh Muhammad Zain bin Fakih Jalaluddin Aceh. Setelah lebih kurang 35 tahun menuntut ilmu di Mekah dan Madinah, timbulan niat untuk menuntut ilmu ke Mesir. Ketika niat ini disampaikan dengan guru mereka, Syekh menyarankan agar keempat muridnya ini untuk pulang ke Jawi, Indonesia, untuk berdakwah di negerinya masing-masing. Maka bertolaklah keempat putra Nusantara ini menuju kampung halaman. Memasuki wilayah Nusantara, mula-mula mereka singgah di Sumatera yaitu di Palembang, kampung halaman Syekh Abdusamad al-Falimbani. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Betawi, yaitu kampung halaman Syekh Abdurrahman Misri. Selama di Betawi, Syekh Muhammad Arsyad diminta menetap sebentar untuk mengajarkan ilmu agama dengan masyarakat Betawi. Salah satu peristiwa penting selama di Betawi adalah ketika Syekh Muhammad Arsyad membetulkan arah Qiblat Masjid Jembatan V, Masjid Luar Batang, dan Masjid Pekojan. Untuk mengenang peristiwa tersebut, masyarakat sekitar Masjid Jembatan V menuliskan di atas batu dalam aksara Arab Melayu, tulisan Jawi, yang bertuliskan bahwa Qiblat Masjid ini telah diputar ke kanan sekitar 25 derajat oleh Muhammad Arsyad al-Banjari pada tanggal 4 Safar 1186 Hijriyah. Setelah dirasa cukup, maka Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Abdul Wahab Bugis berlayar menuju kampung halaman Kemartapura, Banjar. Tiba di kampung halaman. Pada bulan Ramadan 1186 Hijriyah bertepatan 1772 Masehi, sampailah Muhammad Arsyad di kampung halamannya, Martapura, pusat kesultanan Banjar pada masa itu. Akan tetapi, Sultan Tahlilullah, seorang yang telah banyak membantunya telah wafat dan digantikan kemudian oleh Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tanjidullah I, yaitu cucu Sultan Tahlilullah. Sultan Tahmidullah yang pada ketika itu memerintah Kesultanan Banjar, sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya. Sultan Tahmidullah II menyambut kedatangan dia dengan upacara adat kebesaran. Segenap rakyat pun mengeluk-elukannya sebagai seorang ulama, matahari agama yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh Kesultanan Banjar. Aktivitas dia sepulangnya dari tanah suci dicurahkan untuk menyebar luaskan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. Baik kepada keluarga, kerabat ataupun masyarakat pada umumnya. Bahkan, Sultan pun termasuk salah seorang muridnya sehingga jadilah dia raja yang alim lagiwara. Berikut akan diuraikan beberapa karoma Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari bertemu dengan Datuk Sanggul di Mekah, yang pada saat itu bisa pulang pergi ke Kalimantan di hari yang sama. Karoma melakukan perjalanan panjang dengan waktu singkat itu, ternyata tidak hanya dimiliki Datuk Sanggul saja, Datuk Kelampayan pun juga pernah melakukan hal yang sama. Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari atau Datuk Kelampayan lebih dikenal sebagai seorang ahli fikih karena karyanya yang populer adalah kitab Sabilal Muhtadin yang membahas masalah fikih. Kendati demikian, beliau juga menulis kitab tentang tasawuf, dan dianugerahi karomah layaknya ahli tasawuf. Diceritakan Datuk Kelampayan ingin cepat-cepat ke Kelampayan, sementara jarak dari desa dalam pagar kediaman Sheikh Muhammad Arsyad dengan desa Kelampayan berkilo-kilometer jauhnya. Maka, Datuk Kelampayan pun mengeluarkan karomahnya. yakni melakukan perjalanan jauh dengan waktu singkat. Dari munggu, gundukan tanah itu, Datuk menghilang dan langsung tiba di Kelampayan. Salah satu cerita mengenai karomah Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari yang dikenal dengan nama Tuan Tasalamaka atau Datuk Kelampayan ini terjadi saat dia berangkat ke Batavia untuk membetulkan arah Qiblat. Arsyad membetulkan arah Qiblat di Masjid Jembatan V, Masjid Luar Batang dan Pekojan, hal ini menimbulkan kontroversi di kalangan pemuka masyarakat dan pemimpin muslim saat itu. Karenanya Gubernur Jenderal Belanda kala itu memanggil Arsyad sekaligus untuk mempermalukannya di depan umum dengan salah satu pertanyaannya, apakah isi kelapa yang sedang dipegang sang Gubernur? Sheikh Arsyad menjawab isi kelapa itu air dan di dalam air itu ada ikan, lalu hadirin tertawa mendengar jawaban yang tidak masuk akal itu. Akan tetapi, setelah kelapa itu dibelah, memancarlah air dan keluarlah ikan yang masih hidup dari dalamnya. Hadirin yang tertawa sebelumnya berubah menjadi takjub dan kagum melihat karomah yang dimiliki Sheikh Arsyad. Terima kasih telah menonton!